Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas susul Mauro Zelstra 3 penyerang keturunan muda yang eligible untuk timnas Indonesia Berikut 3 pemain penyerang keturunan yang masih berusia muda Dan bisa digaet timnas Indonesia setelah Mauro Zelstra Bukan rahasia lagi jika Mauro Zelstra makin dekat membela timnas Indonesia Usai dirinya mengaku tengah menjalani proses naturalisasi Pengakuan ini disampaikan penyerang berusia 19 tahun itu Saat berbincang-bincang dalam podcast yang diunggah kanal Youtube Voet Balpraimur Ya saya sedang menjalani proses naturalisasi Itu istilah yang mereka gunakan Ucap Zelstra kepada host Voet Balpraimur Penyerang FC Volendam U21 itu mengaku bahwa saat ini dokumen-dokumennya Tengah dipelajari oleh pihak PSSI sebagai syarat naturalisasi Jika dokumen-dokumennya lengkap dan memenuhi syarat Maka Zelstra akan terbang ke Indonesia untuk melakukan proses naturalisasi Mereka tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan Dan jika semuanya selesai saya akan terbang ke Indonesia Lanjutnya Jika proses naturalisasinya tuntas Zelstra akan jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia Mengingat statistiknya yang terbilang mumpuni Meski begitu Timnas Indonesia masih bisa menambah stok pemain keturunan untuk lini serangnya Pasalnya Masih ada beberapa penyerang muda yang bisa digaet oleh PSSI Kira-kira Siapa saja penyerang keturunan muda yang bisa digaet PSSI Jika nantinya berhasil menuntaskan naturalisasi Mauro Zelstra Berikut daftarnya 1. Miliano Jonathans Miliano Jonathans merupakan penyerang muda berusia 20 tahun yang saat ini bermain di VTC Anem Ia sendiri diketahui keturunan Depok Meski lahir dan besar di Belanda Miliano Jonathans kerap mengaku dirinya sebagai orang Depok Bahkan Keluarganya pun pernah berkunjung ke Indonesia dan sempat bertemu Hamdan Hamedan Kualitasnya sebagai penyerang tak perlu diragukan lagi Di musim ini saja Pemain yang bisa bermain sebagai winger kanan ini sudah mencetak 2 gol dan 1 asis dari 5 laga di Irste DC 2024-2025 2. Miliano Manuf Sama seperti Miliano Jonathans Miliano Manuf merupakan penyerang keturunan Indonesia Ia masih berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Championship bersama Stock City Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sisi ibunya Di usia muda, Manuf tercatat pernah bermain untuk Timnas Belanda Telompok umur dari U16 hingga U21 Secara kualitas, ia dikenal sebagai winger tajam Musim ini dirinya sudah mencetak 2 gol dari 2 laga di Championship 2024-2025 Dan telah mencetak 16 gol serta 14 asis bagi VTC dari 88 laga 3. Adrian Wibowo Selain Miliano Jonathans dan Milion Manuf Indonesia punya penyerang keturunan yang beroperasi sebagai winger di Amerika Serikat Sosok itu adalah Adrian Wibowo Saat ini, Adrian Wibowo bermain bagi Los Angeles FC2 di MLS Next Pro Pada tahun 2024 ini saja Ia telah mencetak 9 gol dan 6 asis dari 21 pertandingan Pemain berusia 18 tahun ini lahir dan besar di Amerika Serikat Karenanya, ia tercatat pernah membela Timnas Amerika Serikat U17 Sebanyak 3 kali dengan torehan 1 gol Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!